Intro Ayah, makan malam dulu yuk Ayah nunggu Malika Kenaan lapar nih ya Ya kamu aja duluan makan, Gih Nah, kan kata ayah kalau misalnya kita lagi kumpul semua di rumah Makan itu harus sama-sama Ya kan belum kumpul semua Malika belum pulang Nungguin kakak, Kenaan bisa keburu pingsan Kalau pinter kayak Mbak Malika, sekolahnya cukup kayak Mbak Malika Cari kerja itu gak susah kayak Mbak Malika Kalau saya, saya udah gak pinter kayak Mbak Malika Sekolahnya rendah gak kayak Mbak Malika Yaudah, waktu nyari kerja susahnya minta ampun Gak kayak Mbak Malika Ayah tuh seneng banget Mbak Malika udah mulai kerja Jaman sekarang Jaman sekarang, kalau cuma ngandelin Pendidikan Sarjana kayak Mbak Malika itu Gak ada apa-apaannya Kalau cuma Ngandelin pendidikan Misalnya cuma SMA Atau bahkan sarjana Itu Banyak saingannya Harus punya bakat Cerdas Dan Terampil Makasih Ibu Waktu umur saya masuk 16 Ibu saya bilang Kamu sudah gede Sudah harus mandiri Sudah harus bisa cari uang sendiri Yang Ibu maksud cari uang sendiri itu Saya harus kerja Saya bingung Saya cuma punya ijasa SMP Mau kerja di mana? Mau kerja kantoran? Mau jadi direktur? Mimpi kali Nggak bikin perkedel Bu? Nggak Kok nggak? Bikin perkedel kan Nggak wajib Nggak Suka Udah yang ada aja Tahu Nggak enak Nggak ada durinya Nggak ada tulangnya Nggak repot makannya Nggak 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 ada tulangnya Nggak ada durinya Juga nggak repot makannya Dibanding goreng tahu Bikin perkedel itu repot Kalau saya punya anak nanti Saya pengen sekolahnya tinggi Kayak Mbak Malika Biar bisa kerja kantoran Kayak Mbak Malika Nggak cuma jadi pembantu Kayak saya Eni Iya Bu Saya, Bapak, Kinan Udah selesai makannya Terima kasih Bu Saya udah makan Bu Ini tolong diberesin Oh Iya Bu Ya Kakak itu Masih dalam masa Percobaan ya? Iya Tiga bulan Terus setelah tiga bulan itu? Ya Mudah-mudahan Bisa diangkat jadi Pegawai tetap Kalau enggak Kalau enggak ya Cari kerjaan lain Nggak usah pakai Kalau enggak Kita doakan saja Supaya Malika tuh lolos Dari masa percobaannya Semoga Kakak bisa menghadapi Segala cobaannya Ada gajinya enggak? Gaji apa ini? Gaji Nijikin ayah Kamu tuh Anak ayah Atau karyawan ayah sih? Kalau anak ayah Kok minta gaji Kayak karyawannya Ayah aja Iya Iya Bau Itu kaki ayah Waduh Sembarangat Ayah tuh selalu Menjaga kebersihan Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Ayah jaga Jadi Ayah tuh Sehari tuh minimal Lima kali cuci kaki Boong Itu kan sholat Sholat tuh kan harus wudhu Otomatis kan cuci kaki Lima kali Tapi kaki ayah Tetap bau Yang bener Iya Bener Bu coba cium bu Beneran bau Beneran bau Pasti gajinya lebih besar Pasti gajinya lebih gede Dibanding gaji saya Kalau saya kan Kalau saya kan WMR Upanya masih rendah Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Pansi Terlalu Aus Minum Bentar Minum Itu Minum I Capek Emang gimana kerjanya? Bisa sampai capek kayak gitu Bukan kerjanya Tapi pergi sama pulangnya Udah harus menunggu lama Naik bis gak dapet tempat duduk Macet Ayo beliin Malika mobil dong Ini Kinan minta dibeliin motor aja Gak dikasih Ayah gak punya duit untuk beliin tamu mobil Kredit Nanti Malika yang bayar kreditnya Eh Terus DP-nya Minta ayah DP-nya Terus gaji kamu emang cukup Untuk bayar kredit Emang berapa bayar kredit? Gak tau Mendingan beli motor aja yang lebih murah Eh diem ya Sudah sudah-sudah Kredit mobil itu tergantung Dari berapa harga mobilnya Tergantung dari Berapa Besar DP-nya Tergantung dari Berapa lama kreditnya Ya paling tidak tuh Empat sampai lima juta lah Ya Mana cukup gaji Malika Rekormat ke 23 utara J変 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 J変